Ali bin Abi Talib Waktu dilahirkan oleh ibunya Kebetulan Abu Talibnya bapaknya Sedang tidak ada Namun pas datang sudah dilahirkanlah Ali bin Abi Talib sudah ada Lalu bapaknya nanya dengan mengatakan kepada istrinya Maksudnya Abu Talib bertanya kepada istrinya Kamu kasih nama siapa nih Anak kita ini? Kamu kasih nama siapa nih anak kita ini? Dibilang mengatakan Namanya adalah Asad Asad itu singa Namanya adalah Asad Karena zaman jahiliyah dulu Waktu itu Nama seorang laki-laki itu harus gagah Harus galak Ya kenapa? Karena orang-orang dulu punya nama laki-laki Harus dikasih nama yang apa? Yang gagah, yang galak, yang tangguh Kenapa? Karena suatu saat nanti kalau bertempur di peperangan Atau mau duel Biasa seperti terjadi dalam peran badar kan? Sebelum terjadi peran badar Maju dulu jagoan-jagoannya kan? Dan itu kenalan Dan itu bukan hanya di peran badar saja Kalau lagi ada perkelahian itu saling tanya Namamu siapa? Daerah kamu dari mana? Turunanmu dari mana? Kabilah kamu mana? Kabilah kamu mana? Kenapa? Nanti kalau terbunuh itu dianterin ke keluarganya Nih Anakmu mati Aku yang bunuhnya Kalau mau dendam nama kufulan dari kabilah ini Subhanallah Gagah begitu Nah makanya pas lagi perkenalan Namanya harus apa? Harus gagah dong Harus kuat Nama kamu siapa? Singa Kan gagah gitu Nama kamu siapa? Harimau Gitu kan Tidak Nama kamu siapa? Melati Masa begitu? Iya Mau perang masih bawa-bawa yang lembut-lembut Tidak harus gagah namanya Harus gagah Bunga Itu gak bisa ya Harus namanya asad Iya Namanya siapa lagi? Saad Hamzah Begitulah namanya Tapi Abu Talib berpikir Waduh Anak ini namanya terlalu apa ya? Terlalu galak gitu Singa gitu ya Takutnya nanti Beraninya seperti berani singa Dan nanti banyak orang Ingin mencoba kegagahannya Dan nanti wafat di dalam pertempuran Ataupun dalam duel Makanya Udah jangan-jangan Aku agak takut nama ini Namanya Ali saja namanya Namanya siapa? Ali Makanya sejak kecilnya Ibunya yang kasih nama Singa Makanya ketika di Khaybar Jumpa dengan Marhab Gitu kan Marhab Ketika melantunkan syair Marhab mengatakan Qad alimatul khaybaru anni marhabu Sa'kisu silah batulul mujarrabu Ini kan apa namanya? Pahlawannya Pahlawannya siapa? Pahlawannya Khaybar Telah diketahui Khaybar Kalau aku itu marhab Yang tidak boleh diragukan lagi Dalam memainkan pedangnya Gitu kan? Main syair Apa kata Ali bin Abi Talib? Analladhi sammatni ummi hayjarah Aku adalah Yang dikasih nama ibuku Anak singa Subhanallah Jadi sejak kecilnya memang namanya Singa Asad Iya Namun ketakutan Dari Abu Talib Takut ada apa-apa dan bagaimana Makanya dikasih nama apa? Ali Jadi awal lahir namanya Asad Iya Tapi rasa takut dari bapaknya Takutnya Oh Asad kayak apa sih? Asad bagaimana? Bagaimana? Makanya dikasih nama Ali Tapi Nama itulah yang ternyata Kalau kita lihat keberaniannya Wah Ali Gagahnya Ali Kalau kita bicara tentang masalah keberanian Ali Jatuh Ali bin Abi Talib Kalau kita berbicara dengan kecerdasan Ya Ali bin Abi Talib Kalau kita lihat daripada keliheyan di dalam berperang Jatuh juga Ali Bagaimana dari ibadahnya juga Ali juga luar biasa Jadi kalau kita lihat Masya Allah Tapi kan Rasulullah ini Memberikan tugas kepada para sahabat itu Sesuai dengan faktnya masing-masing Maksud dengan fakt masing-masing itu Rasulullah ini kalau memberikan kepada para sahabat Itu tidak Apa namanya Misalnya gini Cerita daripada yang diutus kepada keyaman Diutus untuk berdakwah Punten Rasulullah tidak mengirim Abu Bakar Rasulullah tidak mengirim Umar Kenapa? Karena Abu Bakar Umar punya kelebihan lain Seperti itu bunda Abu Bakar Umar radiyallahu anhuma Itu kelebihannya adalah Diajak musyawarah Untuk bagaimana Cara menyelesaikan Daripada punten-punten Istilahnya futuhat Ataupun kemenangan-kemenangan Atau mengurus negara Itu keahliannya Abu Bakar dan Umar Seperti itu Tapi kalau untuk urusan dakwah Biasanya Rasulullah kirim Mu'ad bin Jabal Seperti itu Kalau misalnya Qura Rasulullah Urusannya siapa? Ada kalau urusan Qari Itu adalah Ubay bin Ka'ad Jadi kalau Rasulullah sedang sholat Setelah itu Ada ayat yang mulakbat Atau ayat yang mungkin Keliru atau terloncat Satu ayat atau ayat Ada sahabat mantan Ya Rasulullah Tadi kayaknya ayatnya Kelewat apa Emang sudah dihapus Apa bagaimana? Oh iya iya Oh betul Kamu begitu? Ya begitu Yang terakhir tanya Ya Ka'ad Sili Kenapa? Benar Tadi terlewat Benar ya Rasul Baru percaya Jadi ada faktnya masing-masing Nah ada lagi Kalau seandainya Untuk siapa? Kalau untuk yang namanya Faro'id Ilmu hitung-hitungan Rasulullah langsung Menyampaikan kepada Zaid bin Sabid Seperti itu Nah kalau urusan Takhtid dalam peperangan Mengatur dalam peperangan Kalau dibilang Menghadapi musuh Yang banget emergensi Itu Ali bin Abi Talib Iya Jadi kalau ada musuh Yang benar-benar Kira-kira ini Harus diselesaikan Dan ini sudah stuck lagi Udah gak bisa lagi Bagaimana caranya Dikeluarkan itu Siapa? Ali bin Abi Talib Atau siapa? Miqdad bin Amr Atau siapa? Zubere bin Awam Atau siapa? Khalid bin Walid Tapi dalam sejarah ini Ali bin Abi Talib Menjadi jalan Punten kalimatnya apa? Dalam keadaan Buntu kesulitan Ali bin Abi Talib Maju Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV